Pada sesuatu, Pak Renato menerangkan IPA tentang termometer. Masih ingat apa termometer itu? Termometer ialah alat untuk mengukur suhu badan. Suhu atau temperatur itu adalah tinggi rendahnya ukuran panas. Itu namanya temperatur. Alatnya ada yang seperti jari itu ya, yang kalian pernah lihat itu ada yang digital. Nah, itu ada tiga macam yang penting, yaitu termometer Celsius, termometer reamur, dan termometer Fahrenheit. Apa bedanya? Bedanya skalanya. Termometer Celsius dan reamur Fahrenheit itu sama-sama dicelupkan ke es. Es yang sedang melebur. Nah, kemudian suhunya diamati 0 derajat semua. 0 derajat. Celsius dan Fahrenheit tetap... Celsius dan reamur ya, maaf. Sedangkan Fahrenheit 32 derajat. Ini pengukuran skalanya saja. Kemudian dimasukkan air mendidih. Air mendidih ya. Nah, air mendidih itu untuk Celsius diberi angka 100. Reamur 80. Fahrenheit 212. Jadi, anak-anak, termometer itu kalau didekatkan ke benda yang panas, maka ada petunjuk yang menunjukkan angka. Jadi, naik gitu, angkanya naik 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat gitu. Itu karena terjadi dari pemuaian raksa. Jadi, di dalam termometer itu, alat itu ada pipa kecil berisi raksa. Ingat, raksa itu kalau suhunya naik, raksanya memuai. Memuai bertambah panjang, maka dia naik suhunya, menunjukkan suhu tertentu. Makin panas, makin panjang lagi. Gitu ya, angkanya. Tapi, skalanya dipelajari oleh tiga orang ini berbeda, cara penunjukkan skalanya. Kalau Celsius itu skalanya dari 0 ke 100. Jadi, 100 skala. Kalau reamur, dari 0 ke 80. 80 skala. Kalau Fahrenheit, dari 32 ke 212, 180 skala. Gitu ya. Nah, kalau dihitung sama-sama dari 0, ini adalah 180 derajat. Kalau dihitung dari 0, 212. Kalau dihitung dari 32, 180 derajat. Sama-sama S melebur. Maka, perbandingan skala Celsius banding reamur banding Fahrenheit. Ini, derajat Celsius banding derajat reamur banding derajat Fahrenheit. Itu 100 banding 80 banding 180. Diringkas menjadi 5 banding 4 banding 9. Jadi, 5 ini milik Celsius. 4 ini angka perbandingan milik reamur. Ini milik Fahrenheit. Tapi, ingat, anak-anak. Fahrenheit itu mulainya tidak dari 0. Tapi, mulainya dari angka 32. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi ukuran derajat Kelvin. Derajat Kelvin itu tidak pakai termometer. Hanya pengukurannya saja dengan cara Celsius ditambah angka 273. Angka ini diperoleh dari angka terendah yang bisa dicapai oleh benda di alam ini, ialah min 273. Jadi, suhu itu menjadi 0 derajat Kelvin. Begitu ya. Nah, maka sekali lagi saya ulangi. 0 derajat Celsius sama dengan 0 derajat reamur. Tapi, sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Contoh soal ya. Kalau termometer Celsius menunjuk angka 560 derajat. Berapa derajat Fahrenheit dan berapa derajat reamur. Derajat Fahrenheit-nya adalah. Ingat, angka skala yang tadi Fahrenheit-nya 9. Celsius yang ditanya 5. Berarti 9 per 5, anak-anak. Jadi, yang ditanya itu ditaruh di atas. Ini di bawah, yang diketahui. Jadi, 9 per 5 kali 560. Tapi, harus ditambah 32. Jangan lupa. Karena apa tadi? Karena Fahrenheit itu mulainya dari angka 32. Jadi, ditambah 32. Jadi, nanti gitu. Berapa reamur? Reamur ialah. Angka banding reamurnya 4. Berarti, 4 per 5. 4 per 5 kali 560. Begitu. Itu reamur. Bagaimana Kelvin? Kelvin gampang. Tinggal Celsius tadi ditambah 273. Begitu. Itulah cara mencari derajat Kelvin. Baiklah. Ber'ah. Begitu.